Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dua bocah perempuan ditemukan tengah menangis di pinggir Jalan Raya Bekasi Timur, Cipinang, Jakarta Timur oleh pengendara Ojek Online. Kedua bocah perempuan ini diduga menjadi korban penculikan karena sebelumnya dua bocah tersebut akan diajak seorang pria dengan diiming-imingi di pelikan boneka. Pria yang membawa kedua bocah tersebut melarikan diri saat pengendara Ojek menghampiri keduanya. Dua bocah perempuan berusia 5 dan 6 tahun ini diamankan pengendara Ojek Online ke kantor kepolisian sektor Jatinegara Jakarta Timur setelah ditemukan di pinggiran Jalan Raya Bekasi Timur, Cipinang, Jakarta Timur saat sedang menangis. Kedua bocah yang tinggal di kawasan Cipinang Besar Utara Jatinegara sebelumnya diajak seorang pria tidak dikenal. Namun sesampainya di pinggir Jalan Raya Bekasi Timur, kedua bocah tersebut menangis karena ingin pulang. Mendengar tangisan dua bocah tersebut, dua orang pengendara Ojek Online berhenti dan menghampiri keduanya, namun pria yang diduga akan menculik melarikan diri dan meninggalkan keduanya di pinggir jalan. Oleh pengendara Ojek Online, kedua bocah perempuan tersebut langsung diantarkan ke kantor Polsek Jatinegara. Temuinnya gimana anak itu? Anak itu di putih nombor berapa? Iya. Anak itu enggak mau diajak atau gimana, anak itu nangis aja. Menjelat saya di buka kopi, dan nama ibu-ibu anak itu ditahan, dan bapak itu jalan begitu aja. Kedua bocah ini rencananya akan diantar petugas kepolisian ke kawasan Cipinang Besar Utara untuk memastikan tempat tinggal keduanya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINES, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.